Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk menyimpan atau upload foto Dan juga kirim foto melalui Google Drive Jadi teman-teman semua bisa memanfaatkan yang namanya Google Drive Ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan Sekaligus untuk kirim foto juga bisa Atau kirim file Langsung saja kita mulai tutorialnya Jadi disini saya menggunakan laptop dengan browser Google Chrome Jadi kalau di Google Chrome itu cara cepatnya tinggal klik di titik-titik ini Ini ada aplikasi Google Tinggal klik Drive Jadi nanti kalau teman-teman tidak ada Ketik manual saja di pencarian ini Ketik saja Google Drive Nah nanti teman-teman tinggal pilih yang Google Drive login Silakan kalau belum pernah login Silakan login menggunakan akun Google teman-teman semua Oke kalau sudah Selanjutnya yang pertama adalah sebenarnya kita bisa Langsung upload filenya Kita bisa langsung upload filenya disini Tapi biasanya yang supaya lebih rapi Itu kita buat dulu foldernya teman-teman Caranya tinggal klik New Di pojok kiri atas Pilih folder Nah jadi kita namai nih Foto ini tuh tentang apa Mungkin foto BTS gitu ya Contoh ya teman-teman Kita klik Create atau buat Nanti foldernya dia langsung terbuat Disini tinggal double klik buat masuk ke foldernya Baru teman-teman upload nih file atau fotonya disini Klik New lagi Pilih file upload Cari gambar atau fotonya Bebas ya disini saya contohkan teman-teman Oke contoh mungkin ini Atau bebas dulu deh Oke saya klik ini mungkin Nah kalau ingin upload semua foto Banyak ya sekaligus banyak itu bisa ya teman-teman Tinggal klik salah satu Tekan CTRL tahan di keyboard Baru diseleksi yang lainnya Nah seperti itu ya Oke teman-teman tinggal klik Open Jadi secara otomatis dia akan masuk ke dalam Folder ini Kemudian gimana caranya untuk Dibagikan nih linknya atau mendapatkan linknya itu bagaimana Kita bisa pilih my drive lagi atau drive saya Nah foldernya yang kita bagikan teman-teman Tinggal klik kanan Yaitu pilih share Pilih share atau bagikan Ini harus ada yang kita edit teman-teman Supaya bisa dibuka Yang bagian bawah ini Akses umum kita pilih semua orang Dan viewernya kita ganti editor Ini bahasa Inggris ya Nanti tinggal teman-teman sesuaikan kalau bahasa Indonesia Bisa pilih copy link Tinggal teman-teman pastikan mungkin di group Atau di mana ya Bebas ya Ini kalau di browser ya Nanti kalau masuk Dia langsung masuk ke dalam Foldernya seperti ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan kita Atau selanjutnya